Hacker sama cracker, apa bedanya? Bukannya sama aja, orang-orang yang kerjanya tuh bikin gemes. Kayak ngejebol pasat wifi, bikin virus, ngejebol akun bank, sampe hal yang nyermin kayak ngereta sosmed mantan. Tapi tau gak sih sebenernya tuh hacker sama cracker itu beda? Mau tau apa bedanya? Yuk kita bahas! Semakin majunya teknologi, maka semakin tinggi juga kemungkinan buruk terjadi sama penggunanya. Contohnya tuh kayak gini, zaman dulu gak ada yang namanya internet banking. Jadi orang kepunya rasa takut kalau tiba-tiba duitnya pindah secara digital ke rekening orang lain. Tapi sekarang mah beda, tiap orang pasti punya akun digitalnya masing-masing. Entah itu akun internet banking, online shop, sampe akun sosmed sekalipun. Nah, canggihnya teknologi sekarang dimanfaatin sama orang buat ngelakuin tindakan jahat. Sebutannya tuh cybercrime. Terus, yang ngelakuin itu hacker apa cracker? Jadi tuh sebenernya hacker sama cracker itu sama, cuma tujuannya aja yang beda. Jadi gini, sebutan buat orang yang suka ngertes website, tapi tujuannya tuh buat ngecek kalau situs itu udah aman atau belum, disebut hacker. Biasanya si hacker bakal ngasih tau ke sepum buat situs, kalau website miliknya tuh punya tingkat keamanan yang minim banget, makanya bisa diretas. Nah, kalau cracker beda, dia yang ngertes juga. Tapi tujuannya tuh buat hal yang jahat, kayak mencuri data, nancurin program, atau merusak sistem keamanan, dan gak dikasih tau ke pemiliknya. Cracker juga bakal ninggalin situs yang udah diajak-acak sama dia, sama kayak mantan yang selalu ditinggal kalau udah dapet enaknya doang. Hmm. Jadi di era digital ini semuanya tuh harus secure. Contohnya kayak password, hal yang penting banget tapi banyak dicuekin sama orang. Coba diganti password minimal 3 bulan sekali, dan pake kombinasi kata yang ruwet, tapi dicatat supaya gak lupa. Sekarang banyak perusahaan yang memakai jasa hacker, ruwet ngecek. Sistem yang dibangun tuh udah aman apa belum? Nah, disini jadi ladang duitnya si hacker. Biasanya sih bayarannya gede banget, dan yang penting sih halal. Jadi tuh kesimpulannya gini, seorang hacker tau apa yang dilakuin, dan tanggung jawab dari apa yang dilakukannya. Kalau cracker, orang yang tau apa yang dikerjain, tapi gak sadar kalau akibat dari perbuatannya tuh bahaya banget buat orang lain. Dan gak mau tanggung jawab pula. Terima kasih, and see you di video selanjutnya.